Pemirsa dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2024, pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan para buruh pekerjaan yang ada di Provinsi Jambi. Pada perayaan Hari Buruh Internasional tahun 2024 pada 1 Mei yang digelar oleh KSPSI Provinsi Jambi, turut hadir Gubernur Jambi yang diwakili oleh PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, M. Harir. Dalam sambutan Gubernur, PLT Kadis Naga Kerja Transmigrasi Provinsi Jambi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk membangun solidaritas dan soliditas para pekerja yang ada di Provinsi Jambi. Kita semua menyadari bahwa keberadaan buruh penting dan strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional karena perputaran aktivitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari kontribusi para buruh dan pekerja. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Jambi berusaha meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai kebijakan diantaranya dengan menerbitkan peraturan Gubernur Jambi tentang penetapan upah minimum Provinsi Jambi yang didasarkan pada kajian hidup layak serta mendorong perusahaan agar tenaga kerjanya masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Pemerintah Provinsi Jambi berusaha meningkatkan kesejahteraan buruh Pemerintah Provinsi Jambi berusaha meningkatkan kesejahteraan buruh sesuai di era zaman saat ini, bahkan era digitalisasi bagaimana para buruh bisa mengaplikasikan digitalisasi sesuai dengan kebutuhan para pekerjaan dan masalah informasi baik itu masalah penyek kerjaan, buah dijaya kesehatan maupun buah dijaya kesehatan setelah penyek kerjaan yang ada untuk kebutuhan bagi penyek kerjaan ini para pekerjaan juga dapat mengupdate dan mengupdate kemampuan dia memasakkan digitalisasi dan tenaga yang berjaya kesehatan Terima kasih Selain itu juga, PLT Kadisnaker Trans juga menyampaikan selamat hari buruh melalui peringatan ini diharapkan para buruh dapat mengaplikasikan digitalisasi sesuai dengan kebutuhan serta terus mengupdate diri untuk menjadi lebih terampil dan kompeten Lina Liska, Jek TV, melaporkan